16 kamera pengawas CCTV akan dipasang di beberapa titik lampu merah di Kota Kendari untuk mendukung pemberlakuan sistem tilang elektronik. Sistem tilang elektronik rencananya akan diperlakukan dimulai pada bulan April 2021 mendatang. Saat ini pemerintah Kota Kendari sedang menunggu petunjuk teknis dari kepolisian menyusul rencana tersebut. Pemerintah Kota Kendari akan lebih dulu melakukan sosialisasi kepada warga untuk lebih meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan dalam berlalu lintas agar dalam penerapannya nanti dapat terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku. Kemarin Alhamdulillah kita berkurnasi dengan Pak Kapolda beliau melakukan kunjungan ke pemerintah Kota Kendari dan menyampaikan bahwa akan ada 16 titik monitoring CCTV yang akan ditempatkan di wilayah Kota Kendari untuk mensupport nanti pelaksanaan tilang elektronik. Jadi kepada seluruh masyarakat kita himbau untuk persiapkan diri lebih disiplin lebih patuh terhadap ketentuan lalu lintas dan tentu memahami dulu karena kan banyak kita juga yang tidak ngerti. Banyak masyarakat kita mungkin yang belum tahu harus parkirnya bagaimana di lampu merah itu seperti apa penggunaan kelengkapan-kelengkapan pengamanan itu seperti apa supaya nantinya tidak tiba-tiba kaget tiba-tiba ada surat cinta datang. Salah satu warga mengaku antusias dengan rencana pemberlakuan e-tilang tersebut sebab hal itu dapat meningkatkan kedisiplinan pengendara dan juga dapat mengurangi praktek pungli. Untuk penerapan sistem tilang elektronik ya saya setuju karena kenapa yang pertama itu untuk mengudahkan masyarakat dalam melakukan kedisiplinan. Yang kedua saya setujunya karena untuk mengurangi adanya pihak-pihak yang tidak berwenang dalam melaksanakan tilang-tilang di luar dari ketentuannya. Perempatan jalan pada telur lintas atau lampu merah yang akan dipasangkan CCTV di antaranya perempatan MTK, Pasar Baru, Wawa, Arya Tapa Kuda, dan beberapa titik lain. Anca Muhammad melaporkan dari Kendari.